ini udah dimarinasi 2 jam dengan bumbu yang ala brazilian ini ada lagi nih ini yang apa nih mas ini yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Cicilia Channel, kali ini Cicilia Channel kembali lagi ke Fogo Brazilian Barbecue jadi ini resto all you can eat dan banyak banget kemarin yang komen, mau nanya seperti apa, harganya berapa dan kayak gimana sekarang yuk kita masuk yang pasti resto ini halal resto ini all you can eat dan untuk Fogo ini tempatnya salah satunya yang aku coba ini di Lipo Super Mall Karawaci terbagi 2 jadi disini ini dagingnya spesial banget ya guys kemudian selain all you can eat disini juga ada buffet jadi ada 2 jenis ada buffetnya dan uniknya itu dagingnya itu nanti akan diantar ke meja kita katanya sih ini dagingnya ini sudah dimarinasi nah ini udah dateng ya dagingnya ini apa mas garlic ya jadi ini diantar yang garlic ayam dan sosis ya ini udah dimarinasi 2 jam dengan bumbu yang ala Brazilian ini ada lagi nih ini yang apa nih mas salah satu keunikannya disini ini dagingnya pas kita dateng sambil kita ngambil yang buffet ya kita lihat nanti menunya pajak ini langsung dateng untuk menyajikan dan itu bisa berkali-kali ini dia nih ini baru tahap pertama mantep kan dagingnya guys harganya berapa tunggu ya kita akan cek berapa sekarang bulan Agustus 2024 untuk dagingnya di meja ini juga udah tersedia buat kita ya makan sendok batu dan pisau ini belum semua loh guys dan bisa berkali-kali asal kalian kuat aja all you can eat ini katanya ini udah dimarinasi dengan waktu sekitar 2 jam dan ini ini spesial banget nih ada daging ada ayam ada sosis aku aja udah gak sabar nih ya guys dan empuk banget aku dulu kan pernah posting video ini dan waktu itu waktu romadar yaudah kita mau ke buffetnya kita cek menunya apa aja untuk untuk buffetnya disini ada soto daging ini seperti ini ya penampakannya dan bakso yang menggoda banget ini lengkap banget ada sambalnya dan lain-lain jadi nanti kita ngambil disini dan yang pasti ada nasi putih nasi putih tidak bakar kecap chicken black pepper ini bakmi goreng jawa sama meatball Swedish meatball ini pasti empuk banget kemudian vegetable kita akan menggoda ini deh ini gua ada semua ya yang penting ada nasi dulu kalau cek liatnya dan ini ada tahu isinya kita mau coba ini crispy itu ada crispy beef jadi beefnya ini crispy ini tahu isi kemudian ini potato wheat kita begitu dulu disini ada spaghetti kemudian seperti sini juga ada dan ada spaghetti bolak untuk cemilan disini ternyata ada ini juga ya kenapa-kenapa ada kayak keripik bentang mencoba ya keripik bentangnya ambil ambil minuman ini minuman aku minumannya apa aja yang ada kita cek ya minuman yang tersedia ini sweet tea teh manis dengan lemon tea tapi disini juga kita bisa ngambil ice cream ini ini makanan yang aku ambil hari ini ya pertama makan nasi dulu seperti biasa buat makan siang rasanya enak berbeda banget dengan oleokernit yang lain karena ini memang bumunya katanya beda bedanya dengan restoran all you can eat yang lainnya seperti restoran jepang ataupun yang pernah cicilia upload disini kita tidak perlu masak sendiri jadi biasanya kita ambil yang mentahannya kemudian disediakan kompor di meja kita kalau yang di fogo ini kita tidak perlu memasaknya ataupun barbequuan tapi pelayannya itu akan muter ke setiap meja mengantarkan yang sudah siap seperti ini kita tinggal makan aja kita mau coba ini yang manas ya ini empuk banget ya kenal ini empuk banget nih jadi kayak gini untuk penampilannya ini tipis-tipis bumbunya terasa banget dan empuknya ini nih yang orang akalan balik lagi kesini nih kita akan coba ini empuk gak ini adalah bumbu-bumbu untuk daging kita untuk tambahan dan menambah rasa disini juga disediakan berbagai yang bisa kita ambil di area buffet seperti ini aku ambil yang pedas agak manis dan juga yang kurih disini juga tersedia salad sama buah jadi lengkap banget ini ini ada salmon dressing kemudian juga banyak banget nih untuk saus-sausnya kita mau ambil buah sama puding yang tersedia baiklah ya Jadi kalau nampan kita udah kosong ini biasanya kita ditawarin mau nambah nggak dagingnya Pilihannya adalah daging, chicken atau ayam dengan sosis Tapi karena kita udah terlalu penyang, daging tadi udah tiga jenis ya Udah yang garlic, bawang putih, kemudian satu lagi apa ya lupa Kemudian yang honey, kemudian datang lagi yang rendang ya Tadi yang rendang aja kita tolak karena ternyata penyang juga Selain puding, gua, salad juga bagi anak-anak ataupun orang dewasa juga bisa nyoba es krimnya Jadi tadi minumannya ada dua jenis, bisa ditambah dengan es krim juga Tuh kayak gini ya es krimnya, pokoknya sepuasnya mau lima kali, 10 kali asal perutnya kuat ya guys Kalau di sini Akhirnya ngambil baso juga, walau dua biji ya Jadi basonya ini kita lengkapi dengan ini, sambal Kemudian juga ada kita kasih daun bawang, seledri, dan ini ya, biar segar Basonya panas banget, jadi campur-campur nih, makan daging, makan buah, makan es krim, makan puding, tadi makan nasi Jadi di sini, ini apa, cukup lengkap ya Takut, ini nanti gampang ditambah nih, kayak gini nih basonya Nah, akhirnya ini aku ngambil juga salad sama fettuccini, campur-campur aja lah ininya Makanannya semua di sini enak banget, cocok ya Kalau kemarin juga terserang ada yang banyak daging, enggak deh Cukup ya? Cukup Nah, jadi karyawannya ini, staffnya ini berkeliling menawarkan ke kita, apakah mau ditambah daging enggak Kalau kondisi kita seperti ini Nah, itu juga barusan ditawarin untuk yang chicken-nya ya, chicken daging ayamnya Padahal ini juga belum habis nih Rasa saladnya segar juga Hmm, sampai ngalak-ngalak ya, kalau di sini ini Di sini juga ada popcorn Hmm, dan bisa diambil sepuasnya ya untuk popcorn ini Dan enggak boleh dibawa pulang, apalagi ke tempatnya, enggak boleh ya Iya, ini popcornnya Anak-anak banyak ya, jadi banyak info popcorn Iya, kalau udah deket waktunya dikasih nanas ya Kayak nanas karamel ya ini ya Iya, keselamatan Jadi ini buat netralisir Buat netralisir daging-daging yang tadi kita makan Rasanya asam, manis, segar Ini dibakar dulu ya Pak? Dibakar dulu, biasanya berapa menit maksudnya? Tidak lama sih, karena suhunya tinggi Pak? Suhunya tinggi Pak? Ya Oke Airnya nanasnya datang juga Ini, jadi di luar ini pakai karamel Ini, ini loh, nah tuh Ini untuk menetralisir, jadi ini dibakar dulu nih nanasnya Unik kan? Nah, rebutan, rebutan yang kecil-kecil nih nanasnya Ini penanda, berarti waktunya udah berakhir Tapi kalau kita karena lebih cepat, makannya keburu penyang Jadi kita minta duluan Enak kan? Enak Kalau pas dia makan siang, ini rame banget Hampir penuh nih tempatnya nih Aku sekarang udah selesai, tinggal bayar ya Jadi kita makan dulu di sini tuh Rame banget, karena tempatnya ini muat Kayaknya banyak banget, besar ratusan Kita tunggu ya, berapa bayarnya Jadi untuk harganya, makan di sini ternyata adalah Rp149.000 per orang Tapi sudah kenyang banget Dan untuk waktunya adalah 90 menit Apabila kita meninggalkan atau nyisa sekitar 100 gram daging atau ayam Itu pernah denda Rp50.000 kalau sekarang Dan kalau yang ulang tahun nih ada gratis Tapi minimal 4 pack ya Nah, sekian dulu ya teman-teman Sharing aku tentang untuk makan di Pogo Brazilian Jadi harganya itu per teks itu sekarang Rp149.000 Udah kenyang banget Pokoknya 90 menit waktunya Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai menasukkan Cucu Liat Channel mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa